Intro Halo apa kabar semua selamat datang di channel om burhan Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya Dikatakan kalau menjadi polisi adalah pekerjaan yang mulia Karena polisilah keamanan suatu daerah akan terjamin Walau di satu sisi ada juga oknum polisi yang nakal dan merusak nama institusinya Namun jangan salah masih banyak para aparat yang berusaha menegakkan keadilan Namun apakah kalian pernah membayangkan jika ada seorang polwan yang berusaha seorang diri Mencoba menangkap seorang pembunuh berantai Well skenario ini kurang lebih akan tergambar pada sebuah film thriller kriminal Asal negeri Paman Sam berjudul The Bond Collector yang dirilis pada tahun 1999 Singkatnya film ini berkisah tentang seorang polisi forensik yang terbaring lumpuh akibat kecelakaan kerja Namun hebatnya masih bisa berkontribusi untuk keamanan kota Hingga suatu hari ada sebuah kasus pembunuhan yang rumit Sehingga dia meminta bantuan seorang polwan untuk menelusuri kasus yang sedang terjadi Agar dapat menangkap sang pembunuh berantai Ya kira-kira dapatkah mereka mengungkap misteri pembunuhan ini Kenapa bisa begitu yaudah Om coba ceritain ya Tapi sebelum itu jangan lupa to subscribe dan tonton video ini sampai habis Film dibuka dengan seorang ahli forensik Bernama Lincoln Rime Sedang menelusuri TKP kasus pembunuhan polisi di bawah terowongan Dia pun sedang bekerjasama dengan tim kepolisian Guna mencari jasad polisi tersebut Namun saat menemukannya Lincoln malah bingung karena wajah sang korban mirip dengannya Apalagi gak lama Ia malah tertimpa besi besar Dan hal ini telah menyadarkannya dari tidur Dimana itu ternyata hanyalah sebuah mimpi Lalu adegan berganti ke pasangan Alan dan Lindsay Yang ingin pulang dengan menggunakan taksi Namun bukannya sampai tujuan Mereka malah dibawa ke sebuah tempat asing Dan jelas pasangan ini pun panik dan bahkan berniat melompat dari mobil Tapi hal ini percuma karena pintunya telah terkunci Dan tidak bisa terbuka Di sisi lain Lincoln ternyata telah lumpuh karena sebuah insiden kerja Sehingga hanya bisa menggerakkan kepala dan satu jari saja Dimana saat ini Untuk beraktifitas Dia pun harus dirawat oleh perawat pribadinya yang bernama Thelma Tapi hebatnya Dalam kondisi ini Ia masih bisa bekerja Karena memiliki perangkat khusus yang dapat digunakan Sambil berbaring Seorang pria bernama Dr. Barry Mengajaknya mengobrol karena Lincoln Semakin depresi karena kondisi fisiknya Padahal mereka saat ini Sedang berusaha untuk menyelesaikan sebuah kasus Lalu sim beralih ke tengah kota Di sana kita akan berkenalan dengan seorang polawan cantik Bernama Amelia Saat sedang makan Amelia pun mendapat tugas untuk mengecek sebuah gedung kosong Kemudian bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang ketakutan Sebab tanpa disangka Di dalam tempat itu Ditemukan jasad Alan Yang tertimbun batuan dan beberapa benda aneh lainnya Karena lokasinya berada di tengah rel Gak lama Sebuah kereta pun akan melintas Dan dengan sigap Amelia dengan berani langsung menghadangnya Karena lokasi itu adalah sebuah TKP pembunuhan Kemudian dengan menggunakan kamera sekali pakai Dia pun mengumpulkan petunjuk yang ada di lokasi FYI sedikit info ya Kamera sekali pakai Atau disebut juga dengan disposable camera Adalah jenis kamera analog yang hanya bisa digunakan sekali saja Serta umumnya Menggunakan lensa fokus tunggal Dan roll film di dalamnya tidak bisa diganti Disposable camera pun muncul sekitar tahun 1986 Dimana hasil foto kamera ini akan menciptakan efek retro dan vintage bagi kebutuhan fotografi para pemula dengan harga yang terjangkau Setelah itu kita dibawa untuk melihat nasib dari Lindsay Nampak dia tengah digiring Yakni detektif Paulie dan Kenneth Kemudian bercerita tentang kasus pembunuhan yang baru saja terjadi Pada awalnya Lincoln tidak terlalu tertarik karena merasa kalau ini kerap terjadi Namun Barang bukti yang dia lihat sangatlah aneh Tapi gak lama setelah itu Dia pun malah kejang-kejang hingga pingsan Karena tengah mengalami komplikasi autonomik dysreflexia Akibat cedera yang dia derita Dimana komplikasi ini sejatinya sangatlah berbahaya Karena sewaktu-waktu bisa menyebabkan pendarahan otak parah hingga kematian Ternyata ini adalah efek samping dari cedera yang dia alami Lalu setelah siuman Dia kembali mengecek dokumen dari kasus pembunuhan itu Kemudian mengundang Amelia ke rumahnya Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut Karena dialah yang pertama kali tiba di area TKP Lalu saat mendengar kronologis dari polisi baru ini Lincoln pun merasa kalau Amelia memiliki bakat untuk menjadi tim forensik Kemudian mengajaknya bergabung untuk menyelesaikan kasus ini Dimana dengan terpaksa Dia pun menerima tawaran ini walaupun awalnya telah menolak Saat dia menunjukkan hampir jam 4 Terlihat kalau mereka semua tengah membahas beberapa barang yang ditemukan di area TKP Seperti sebuah pistol tua, kulit kerang yang hancur, potongan besi kuah, asbestos, dan potongan koran lama FYI sedikit info ya Asbestos merupakan sebuah bahan tambang Yang memiliki serat silikal mineral yang halus Dan serat yang dihasilkan sangat tipis hingga mudah terhirup Karena itulah jika terlalu banyak masuk ke dalam tubuh Maka akan terbentuk jaringan asing di dalam paru-paru Akibatnya kita pun dapat terkena kanker paru-paru karena menghirup asbest ini Atau penyakit lainnya yang disebut dengan asbestosis Secara umum jenis profesi yang berpotensi besar terpapar zat ini adalah orang yang bekerja sebagai penambang Maka itulah mereka kerap menggunakan masker saat bekerja Dan kinipun telah banyak negara yang menetapkan asbest sebagai barang ilegal karena dampak yang ditimbulkannya Dari sekumpulan bukti yang telah dihimpun Linkan jadi teringat suatu insiden pada tahun 1913 Dimana pada tahun itu pernah terjadi pembunuhan seorang pengusaha kaya Yakni Talbot Somers Dimana dia diculik sebelum dibunuh dan dikubur digunungkan kulit kerang yang telah dihancurkan Sedangkan istrinya di bawah tanah atau gedung Woolworth Atas hal ini Amelia, Pauli, dan Salomon menuju gedungan yang maksud untuk mencari petunjuk terkait linsi Dan sepanjang perjalanan Pauli bercerita tentang jasa dan detikasi Linkan pada profesinya Dimana dia adalah orang yang sangat pintar dan telah membantu menyelesaikan berbagai kasus yang rumit Hingga membuat buku pedoman bagi tim forensik di kepolisian Setibanya di lokasi mereka pun langsung ke area bawah tanah Karena mendapat firasat buruk Kemudian Amelia ditugaskan untuk mengobservasi dan meneliti area TKP Lalu dengan pengamatan yang cermat Amelia berhasil menemukan lokasi dimana Lindsay terkurung Dan langsung berusaha untuk menyelamatkannya Tapi sayangnya usaha mereka sia-sia Karena sang pembunuh telah mensabotase area itu Agar ruangannya tidak bisa terbuka Dan gak lama uap panas pun menyembur ke arah Lindsay Dan menyebabkan dia terkukus secara hidup-hidup Atas kejadian brutal yang menyebabkan Lindsay tewas Semua orang pun menjadi shock Lalu pada malam hari Amelia dan tim kepolisian Menyusuri area TKP dengan arahan jarak jauh dari Linkan Kemudian secara personal meminta Amelia untuk memperhatikan tiap sudut TKP Dimana dia terkejut saat menemukan jasad Lindsay yang terikat di depan mulut pipa uap panas Linkan pun menyuruh untuk mengambil sampel Agar dapat diperiksa oleh tim forensik Seperti mengambil tulang dan rambut milik sang korban Tapi saat diminta untuk mengambil borgol yang ada di sana Nyali Amelia pun langsung ciut Sebab dia diminta untuk memotong tangan Lindsay Demi mengambil borgol tersebut Dan setelahnya segera pulang dengan naik taksi Lalu saat malam hari ketika Amelia ketiduran di atas sofa Dia terbangun karena mendengar suara misterius yang ternyata berasal dari Solomon Yang datang ke sana untuk menjemputnya dan pergi ke rumah Linkan Karena bisa saja sang pembunuh telah meninggalkan petunjuk untuk aksi selanjutnya Dan benar saja saat sampai Seorang petugas mengabarkan bahwa ada mahasiswa yang diculik oleh seorang supir taksi Dimana motif penculiknya sama persis seperti korban sebelumnya Dikatakan korban malang ini dibawa ke tempat penyembilihan hewan untuk disakiti Kemudian membuat luka yang lebar menggunakan sebuah pisau untuk mengundang para tikus Tim kepolisian pun mengunjungi lokasi pembunuhan Dimana penyelidikan ini dipimpin oleh Amelia Yang kembali menyisir area TKP bersama tim kepolisian lainnya Terlihat kalau saat ini Amelia jauh lebih kalem dari sebelumnya Dan berani melakukan eksplorasi hingga bertemu dengan sang korban yang telah dimakan oleh tikus Tapi Kapten Shaney yang merasa lebih senior merasa kesal atas penyelidikan ini Sehingga mengganggu proses investigasi dan kesehatan Linkan Namun ya mau tidak mau para tim dan Amelia harus berjuang besar untuk memecahkan kasus ini Dikarenakan berbagai sumber daya dan peralatan yang mereka gunakan saat ini Merupakan pinjaman dari kepolisian pusat yang didapatkan atas izin sang kapten Di sisi lain terlihat kalau sang pemunuh akan beraksi lagi Dan kini semakin berani Dimana terlihat kalau korbannya kali ini adalah seorang kakek beserta cucunya Namun gak lama seorang polantas memberhentikan kendaraannya Karena dia tidak menyalakan argo taksi Tapi petugas ini langsung ditembak oleh sang pembunuh dan segera kabur dari sana Kemudian Lincoln dan Amelia terlihat sedang meneliti bukti ketiga yang ditinggalkan Yakni sebuah kepingan kertas yang menyerupai logo penerbit untuk buku kriminal klasik Amelia pun segera menuju toko buku Dan akhirnya menemukan sebuah buku dengan logo yang sama Yakni The Bone Collector Saat dibaca terdapat ilustrasi yang mirip dengan kasus pembunuhan yang telah terjadi sebelumnya Dimana berarti selama ini sang pembunuh telah mereka ulang cerita dari buku tersebut Kemudian setelah adegan sang korban yang terbunuh oleh tikus Ada sebuah ilustrasi tentang orang yang diceburkan ke dalam sungai Dimana ini adalah pembunuhan terakhir di dalam buku itu Jadi ya mungkin saja sang kakek dan cucunya yang dahulu kita lihat akan mengalami nasib yang sama Sehingga tim kepolisian pun ditugaskan menyusuri area sungai ataupun dermaga untuk mencari para korban Dan benar saja Amelia pun menemukan kedua korban yang terikat di bawah dermaga Dan segera dievakuasi oleh tim kepolisian Sayangnya sang kakek pun telah tewas Namun beruntung kalau sang anak berhasil bertahan hidup Tapi ya misi ini belum selesai Dimana Amelia tetap mencari petunjuk yang mungkin ditinggalkan oleh sang pembunuh Kemudian menuju bangunan di dekat termaga dan menemukan petunjuk lain Yakni sebuah nomor yang diduga berasal dari lancana polisi milik Lincoln Seketika muncul kekhawatiran baru Karena kini Lincoln telah menjadi incaran sang pembunuh Lalu terlihat kalau sang pembunuh menghampiri rumahnya Lincoln Dimana dia merupakan teknisi yang biasa datang kesana Untuk menservis alat kesehatan Lincoln Thelma dan Sheenny pun langsung dibunuh menggunakan sebuah pisau Kemudian saat bertemu dengan Lincoln Pria ini bernama Richard Dimana dulunya adalah anggota tim forensik Namun dia dipecat karena telah menyembunyikan barang bukti Yang berakibat membuat 6 orang tidak bersalah masuk penjara Hingga salah satunya gantung diri Kemudian Richard memulai balas dendamnya Dan mematahkan jari Lincoln Sambil mengejek bahwa dia gagal untuk menyelamatkan para korban Padahal selama ini telah meninggalkan banyak petunjuk Kemudian Richard menyiksa Lincoln dengan merusak alat kesehatannya Namun ketika dia mendekat Tangannya Sudiprek menggunakan kasur Dan jelas hal ini membuatnya murka Sehingga balik membalas Dengan menarik alas kasur Lincoln Dan membuat menjatuh ke lantai hingga tak berdaya Kemudian saat Richard ingin memberikan serangan terakhir Menggunakan sebuah pisau Tiba-tiba Amelia muncul di saat yang tepat Dan langsung menembak mati sang pembunuh Kemudian hari-hari pun berlalu Terlihat kalau keadaan saat ini Telah menjadi lebih damai Dimana Lincoln Kini telah mendapat sebuah kursi roda elektrik Agar dapat bergerak Dia pun menghabiskan malam natal Bersama keluarganya dan juga Amelia Lalu film pun selesai Gimana filmnya? Well jujur sih Om sangat terpukau Dengan tokoh yang diperankan Denzel Washington Dimana dia mampu menciptakan drama yang intens Walau kebanyakan hanya tidur di atas kasur Apalagi disini pun Ada si montok Angelina Jolie Yang pastinya memikat para kaum Adam Karena mampu berakting Sebagai polwan yang tegas Oh iya Mungkin banyak yang belum tahu Kalau film ini dibuat Berdasarkan sebuah novel Berjudul sama Karangan Jeffrey Dever Dimana mampu Meraih posisi pertama Di awal minggu Dan mendapat penghasilan Yang lumayan fantastis Yakni sebesar 151 juta dolar Amerika Pada penayangan di seluruh dunia Oke deh Sekian dulu ya dari Om Tentang film ini Kalau kalian masih penasaran Monggo Streaming langsung aja Dan bila terhibur Monggo subscribe Atau komen di channel Om Biar makin semangat lagi bikinnya Thank you